Praktik lapangan bimbingan dan konseling merupakan salah satu program wajib di jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang Dengan tujuan melatih kemampuan mahasiswa agar menjadi seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional Untuk itu beberapa mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling Angkatan 2017 diterjunkan di SD Negeri Pekuning Semarang Yang terdiri dari enam mahasiswa Di antaranya Dawimah Hidayatila India, Isna Putri Nurhanifah, Ulfah Alawiyah Mufida, Yuanita Armasari Musli, Yuti Munica, dan Zulfa Mawadah Serta dibersamai oleh dua dosen pemimbing Yaitu Bapak Mula Warman SPD MPD PhD dan Bapak Firian Setia Arinata SPD MPD SD Negeri Pekunen Semarang merupakan sekolah yang telah terakreditasi A yang berada di kota Semarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Praktik pelapangan bimbingan dan konseling di SD Negeri Pekunen Semarang dilaksanakan secara daring dan berjalan selama dua bulan Dimulai pada 1 Februari sampai 31 Maret 2021 Padahal kegiatan yang dilakukan oleh praktikan yaitu Membuat angket kebutuhan peserta didik atau yang biasa disebut ANAPD dilakukan secara berkelompok Dan selanjutnya dari angket kebutuhan peserta didik itu Dianalisis dan hasilnya menjadi dasar dibuatnya program layanan bimbingan dan konseling Dan didukung dengan asesmen non-tes lainnya Dan selanjutnya yaitu Menyusun jadwal pelaksanaan layanan secara mandiri dan dikonsultasikan dengan guru pamong masing-masing Setelah dilakukannya konsultasi Maka praktikan dapat melaksanakan layanan sesuai dengan program yang sudah dirancang Yaitu seperti layanan bimbingan klasikal Bimbingan kelompok Konseling kelompok Dan konseling individu Dengan kreatif dan inovatif yang diselenggarakan secara daring Tak lupa juga kami membangun komunikasi yang baik Bersama murid binaan Wali murid Guru pamong Dosen pembimbing Dan kepala sekolah Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk pelancaran perkesanaan Bimbingan praktikan Dan konseling DSD Negeri Pekunin Semarang Dan yang spesial Mahasiswa praktikan mengadakan webinar Pada tanggal 28 Maret 2021 Dengan tema Peranan orang tua dalam masa tumbuh rumah anak Keerah yang normal Webinar ini teraksana Dengan sangat antusias dan interaktif dari peserta Dan tak terasa Tanggal 31 Maret 2021 Tiba begitu cepat Yang menandakan kerjataan praktik Bayaan Nabi Dibi dan Pansai DSD Negeri Pekunin Semarang Telah berakhir Yang ditambahi dengan Kegiatan penarikan mahasiswa Pada tahun 141 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memakai teman-teman mahasiswa praktikan Dari jurusan dinian dan konseling Universitas Negeri Semarang Kami mengucapkan terima kasih Kepada Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru dan Wali Siswa Atas dukungan dan arahannya Selama kami melaksanakan praktik DSD Negeri Pekunin Semarang Tidak lupa kepada adik-adik Kami mengucapkan terima kasih Atas penerimaan tanpa syarat Dan kerjasamanya yang baik Selama lainan Dimi dan konseling berlangsung Kami mohon maaf Atas segala tutur kata Maupun tingkah laku yang kurang berkenan Semangat terus adik-adik Semoga sukses Dan menjadi penerus bangsa yang bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih